Saya mau tanya ke Bang Rizal, surprise apa tidak surprise dan apa yang Anda lihat dari komposisi ini? Ini the dream team atau the loser team? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kalau lihat pengalaman 5 tahun yang lalu, visinya bagus Pak Jokowi. Kepengen produksi pangan yang bagus, anti-import, lain-lain. Tapi begitu terjadi, kebanyakan beda arah. Misalnya kepingen batasin import, importnya Indonesia ugal-ugalan karena menteri yang dipilih raja import. Atau sebaliknya, kepingen ekonomi yang berpihak pada rakyat, yang nawacita terisakti, kebijakannya makin lama makin neoliberal. Karena memilih menteri yang pada dasarnya juga SPG dari Bank Dunia. Nah, mestinya Pak Jokowi belajar dari pengalaman 5 tahun yang pertama. Bahwa harus ada konsistensi antara visi, strategi, sama personal ya. Karena percuma visinya yang gede-gede. Nah, tetapi ternyata belajarnya kurang lama. Kenapa? Pada waktu pidato pelantikan tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Jokowi saya sempat impress. Karena dia mengatakan, saya, kita akan buat rakyat Indonesia punya gaji 27 juta sebulan, 320 juta setahun pada tahun 2045. 100 tahun Republik Indonesia. Saya dengarnya kaget dan kagum. Tapi itu bukan barang yang aneh, ada negara yang bisa lakukan itu. Tiongkok misalnya, karena bisa tumbuh di atas 12 persen, 25 tahun, jadi raksasa nomor dua di dunia. Jepang juga sama, sehabis perang dunia kedua, Perdana Menteri Ikeda, tumbuh di atas 12 persen, 20 tahun, jadi raksasa. Jadi waktu saya dengar pidato Pak Jokowi pelantikan, wah ini hebat, ini bakal berubah dari sebelumnya, yang cuma pas-pasan, 5 persen gitu loh. Tapi begitu dipilih personalianya, dalam bidang ekonomi, wah ini kelas 5 persen ini. Bahkan mungkin tahun depan akan lebih anjlok lagi. Nah kembali terjadi error, discrepancies, antara visi, strategi, sama policy. Nah, misalnya baru dilantik, Menteri Keuangannya udah ngeluarin surat utang lagi. Kenapa? Karena ternyata rencana penerimaan pajak untuk tahun ini, sekarang baru 63 persen, sampai Desember perkiraan kami baru 82-85 persen. Jadi kurang atau bolong 15 persen. Ya, dia ubah peraturannya, dia terbitin bunga utang baru dengan bunga yang lebih tinggi. Terakhir kupon yang diterbitkan, surat utang kita, 8,3 persen. Ini bisa-bisa, supaya kelihatan over subscribe, ya kan, bisa naik jadi 9, bahkan mungkin 10 persen. Banyak yang menduga Menteri Keuangan dipakai karena hubungannya sama kreditor bagus, internasional bagus. Itu Budi, penilaian yang gak canggih, kalau Budi tak angkat jadi Menteri Keuangan, setiap kali nerbit surat utang, tambahin aja 1 persen, 1,5 persen, ngantri kok. Iya kan? Jadi gak secanggih yang dibayangkan, network internasional. Kreditor seneng. Sama kayak, saya datang ke bank, bunga pinjaman bank 16 persen. Terus saya tawarin, Pak Bankir, saya mau kasih 18 persen, mau minjem. Wah, Bankirnya seneng banget, kasih hadiah saya, hadiah macam-macam. Nah, tapi bahayanya, karena kelihatannya sederhana, selisih bunganya 2 persen. Dibandingkan rating, kita kan lebih tinggi ratingnya dari Vietnam, Thailand, sama Filipina. Harusnya bunganya di bawah ini, ini di atas ini, 2-3 persen. Keliatannya kecil. Tapi kalau surat utang 10 bulan, bon, bunga berbunga, itu bisa nambah sepertiganya. Jadi kalau kita terbitin surat utang 10 miliar dolar, bunganya tambahannya bisa sepertiganya 3 miliar dolar. Sampai yang bayar? Yang bayar kan rakyat. Bayarnya dalam bentuk apa? Bayarnya ya di Uber, pajaknya yang kecil-kecil. Mau jual apa? BMP, Uber. Mau jual apa? Uber. Ya kan? Sama yang kedua, naikin segala macam. Naikin harga listrik, naikin harga BBM. Nah, ini kalau pola model begini aja, ilmunya cuma bisa ngutang. Dengan bunga tinggi, ya ini kita menciptakan masalah down the road. Makanya saya perkirakan, hari ini ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5 persen. Tahun depan dengan model kayak gini, itu bisa-bisa hanya tumbuh 4 sampai 4,5 persen. Tanya lagi ke Bang Rizal, kalau lihat komposisi Bang, apakah struktur squad-nya Pak Jokowi ini lebih promising apa tidak? Kita lihat squad-nya Pak Jokowi di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Saya minta komentarnya Bang Rizal mengenai squad ini. Anda mantan Menko Perekonomian, mantan Menko Maritim juga melihat kalau Anda jadi Menko Perekonomian punya squad seperti ini, promising nggak Bang? Yang paling bagus, Bas Suki Hadimulyo. Dia pekerja, deliver, nggak banyak omong. Kalau Menko-nya saya nggak ngerti, karena selama ini juga kinerjanya pas-pasan. Ini lebih bagus karena jatah politik aja lah buat golkar, buat bikin happy golkar gitu lah. Perindustrian perdagangan Pak? Menteri perdagangannya saya nggak kenal. Menteri perindustrian, ini mah anak manis, anak papi. Saya nggak ngerti apa dia ngerti, perindustrian. Ini juga hadiah ini. Menteri pertanian? Menteri pertanian seharusnya orangnya agresif, orangnya berani. Mudah-mudahan dia bisa ningkatin produksi pertanian. Tapi saya lihat si Agus disitu, itu mungkin tidak sejor-joran seperti Enggar, Raja Import. Mungkin Agus lebih tahan diri. Jadi kalau Agus lebih tahan diri soal import, Limpo akan kebantu. Nah, kalau yang di sebelah kiri, ini ratu hutang. Sekali ratu hutang, tetap jadi ratu hutang. Oke, next kita lihat layer berikutnya. Masih di koordinator perekonomian. Apakah ada nama-nama lain? Oke. Ini gimana Bang? Sofyan Jalil, Birokat Lama, saya kira dia tahu apa yang dia lakukan. Menteri, si Teten saya nggak ngerti kaliannya di mana. Ini bagian kampanye-kampanye aja dulu nih. Tiba-tiba kok dijadiin Menteri. Iya kan? Ini mungkin ada hadiah dan ada sponsor di belakangnya. Sponsor, sponsor. Ada sponsor di belakangnya. Iya kan? BUMN ini krusial nih Bang? BUMN dia profesional, dia buktikan dia bisa berhasil. Walaupun beban yang ditinggalkan oleh Rini Suwandi itu luar biasa beratnya. Utangnya banyak, kinerjanya payah. Iya kan? Mudah-mudahan karena dia dari latar belakang bisnis. Dia bisa perbaiki si Erik. Oke. Di maritim dulu sebelum nanti Mas Arief akan menanggapi dan Bung Roki menanggapi? Kemudian Suharto. Suharto gimana Bang? Ini sih salah tempat, ini mah politisi ya. Oke. Bagian HHH kok ditaruh di Bapenas. Biasanya Bapenas itu isinya profesional. Oke. Dari dulu Bapenas itu selalu pimpinannya itu punya track record akademik yang bagus. Oke, next. Kita lihat berikutnya di bidang maritim sebelum nanti akan ditanggapi. Oke. Nah ini rekannya, ini kementerian yang pernah ditinggalkan oleh Bang Rizal nih. Namanya nama nih Bang, kemaritima dan investasi sekarang. Gimana Bang Rizal? Kalau ini teman lama saya, ya kan. General Luhut? Orangnya si eksekutor. Tapi potensi konflik kepentingannya besar sekali. Apalagi ditambahin investasi. Dan saya khawatir nanti investasi Tiongkok doang gitu. Kemudian SDM, ini profesional bagus, cuman gak kelihatan under evaluated. Tapi saya kira dia akan bisa deliver dalam banyak hal. Budi Karya juga lumayan kinerjanya selama ini. Walaupun dia gak mampu menertibkan harga pesawat. Jadi Budi jangan terlalu dekat-dekat lah sama raja-raja pesawat ini. Karena ini dua poli. Dua poli Garuda sama Line Air. Oke. Ya kan? Nah kalau dua poli itu harus regulated price. Tidak bisa dibisarkan kompetisi. Oke. Karena kalau kompetisi konsumen yang diruikin. Baik. Menteri KKP Bang? Menggantikan Bu Susi? KKP Edi Prabowo. Orangnya Nerter. Bisa belajar banyak. Ya mudah-mudahan dia bisa mempertahankan reputasi Pak Ibu Susi. Supaya sustainability dipertahankan. Tapi pada saat yang bersamaan. Dia harus upayakan agar kapasitas tangkap dan armada tangkap yang betul-betul milik Indonesia. Bukan milik asing pakai bendera Indonesia doang. Mudah-mudahan dia bisa bangun dalam lima tahunnya. Oke. Dua nama lagi? Siti Nurbaya dan wisata. Para wisata. Ini sih bagian PR tuh. Bagian PR doang. Saya khawatir budget untuk promosi di para wisata itu gede banget. Jangan-jangan nanti sibuk bagian promosi doang. Tapi polisi untuk para wisata saya rasa dia harus belajar. Mudah-mudahan cukup terbuka buat bawa belajar. Ibu Siti yang pernah bekerja dengan abang? Ibu Siti ya ini orang baik. Kerjanya lurus. Ya kan? Dan ini tim. Tim player. Oke. Ya. Mudah-mudahan jangan terlalu terpengaruh oleh Surya Paloh. Itu aja kesan saya. Jadi di bidang ekonomi kurang promising. Di bidang maritim cukup promising. Kurang lebih seperti itu bang ya? Gak juga atau gak dua-duanya? Saya lihat disini yang potensial bisa bikin perubahan. Arifin. Bodi Karya bisa lurusin apa yang udah bagus. Di Prabowo ada potensi. Siti Merdaya will be doing well. Menko-nya? Yang masalah. Menko-nya. Konflik kepentingannya terlalu besar. Oke. Temu tangan untuk Bang Rizal dari perspektifnya. Bang Rizal. Tengahi dulu Bang Rizal. Saya mau jawab dulu. Kalau dibilang fully presidential. Ini kagak. Iya. Iya kan. Setengah-setengah lah ada presidential-nya. Ada parliamentary-nya. Karena penentuan partai-partai menentukan. Kayak tadi Menko. Erlangga ditaruh Menko ekonomi. Yang bener aja. Itu kan hadiah buat Golkar. Artinya ada dimensi parliamentary-nya. Termasuk Pak Prabowo juga itu hadiah? Kalau itu saya gak mau komentar itu. Jangan, jangan. Bang Rizal harus. Tapi yang kedua. Tadi Roki bilang saya kayak Kassandra. Salah besar dia. Mungkin kita lebih dekat ke Jayabaya. Yang gak suka ramalan kita elitnya. Kalau rakyat mas seneng. Kenapa? Karena kami dari awal sejak krisis 97. Udah ngeramalin makro, mikro. Semua nyaris kejadian. Bukan karena saya punya six sense. Tetapi karena kita selalu lihat angka, data. Dari situ kita bikin simulasi. Selalu simulasinya apa? The best scenario. The worst scenario. The likely scenario. Itu betul. Kalau bicara oligarki, anti-demokrasi, bagi-bagi jatah. Ada hal sesuatu. Saya memang agak khawatir. Karena kecenderungan anti-demokratisnya masih lumayan besar. Bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sih orangnya lumayan inilah. Tapi sekelilingnya itu banyak yang mentalnya hajar aja. Gebuk aja. Ya kan? Sisa-sisa daripada order baru. Nah, kalau authoritarian, saya tidak setuju authoritarian. Karena saya tradisinya demokratis. Berjuang buat demokrasi sejak mahasiswa. Tapi poinnya, kalau authoritarian, tapi ekonominya bagus, rakyatnya senang. Orang masih banyak yang terima, yang happy. Tiongkok misalnya authoritarian. Tapi rakyatnya ada kemajuan, kemakmuran. Yang saya khawatir, authoritarian. Ini kan dagelan luar biasa. Si Roki mau kasih kuliah di Universitas Sriwijaya, gedungnya digembok. Nora Ahmad, gak biadap Ahmad gitu lah. Padahal panggil aja. Rektornya panggil Roki. Rok, janganlah kamu di sini. Kamu gini-begini. Main gembok itu mental rektor, mental satpam. Jadi itu mental pemerintahan kita? Atau itu hanya oknum saja? Ya, karena udah mulai ada begitulah screening. Budi bakar-bakar melulu sih Bang Rizal. Yang kedua. Singkat saja Bang Rizal. Isensinya, kalau ini kan oligarki, kompakan lah elite koalisi. Kalau koalisi ini menghasilkan, deliver hal-hal yang bagus untuk rakyat, bagus. Meskipun oligark? Meskipun oligark. Oke. Ini oligark apa enggak? Agak siap oligark. Ya kan? Walaupun misalnya otoriter-otoriter dikit. Tapi kalau udah authoritarian, oligarki, gak deliver sama rakyat. Akhirnya kekuatan rakyat akan berhadapan dengan oligarki. Oke.